Kegiatan studi lapangan, mulai dari mucar, terus kucangan, morfologi, sampai kilit-kilit. Nanti setelah itu selesai kita akan presentasi dan presentasi di ruang gedung Menteri Asyikin. Setelah itu saya mengucapkan terima kasih kepada petugas Menteri Karangkambung yang sudah menerima kami sehingga bisa melihat nantinya tidak hanya terlalu tetapi lapangannya dan bisa nantinya mahasiswa kami dapat menularkan ini sehingga istilahnya tidak hanya terlalu berjaya. Terima kasih sekali lagi kepada petugas Menteri Karangkambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dari keluarga besar Kepulitas MIPA UNY Yogyakarta. Saya yang berganti Bapak dosen pembimbing serta mahasiswa-mahasiswa yang saya cita dan saya banggakan. Sekali lagi dari keluarga besar LIPE saya mengucapkan selamat datang di kampus LIPE Karangkambung. Jadi kedatangan keluarga besar dari keluarga besar UNY Yogyakarta saya serima dengan senang hati. Dengan harapan akan bisa berkesinambungan untuk yang akan datangnya. Jadi tentunya dari keluarga besar LIPE banyak kekurangannya dalam penerimaan. Saya mohon dimaafkan dari keluarga besar UNY. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini guide kita nanti. Yang pertama ada Pak Seno. Yang keduanya ada Pak Sotik. Tidak usah. Oke lanjut kita Mas Habib. Nanti kita ke lapangan pakai bis dulu ya. Pakai bis dulu. Juga indah ya Mas ya. Indah bis. Terus nanti kita ke lapangannya juga. Kita pakai bus yang lebih kecil. Kita pakai bus angle. Mudah-mudahan teman-teman semuanya betah. Amin. Tapi tujuan soalnya jalannya juga agak lumayan gitu ya Mas Habib. Tadi gila di situ. Oke. Tadi perjalanannya cukup melelahkan. Cukup menyenangkan. Tapi ya Mas Habib. Ada karaoke dan lain. Ada karaoke dan lain. Oke lanjut aja Mas Habib ya. Kita ke lapangan. Oke. Yuk. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama Bapak lengkapnya adalah Suweno Wunduhutomo. Tapi biasa. Biasa kaum ini. Seno saja. Pak Seno. Pak Seno boleh. Ya oke. Kita ada di lokasi pertama. Kita tepatnya ada di desa Totogan namanya. Kita ada di desa Totogan. Apa yang kita amati. Apa yang sekarang kita amati adalah. Kita akan mempelajari masalah geomorfologi. Atau yang kita bisa bilang bentang alam. Kita akan bicara tentang bentang alam. Kalian sudah dapat ya bentang alam ya. Bersama. Dan kalian sudah pahamkan konsep dasar dari geologi itu. Tektonik lempeng. Paham? Tektonik lempeng. Sudah paham berarti ya kalian ya. Dan saya tinggal jelas-jelas aja. Belum. Oke disini kita mempelajari geomorfologi. Jadi kalau ditanya. Pak bagaimana cara terbentuknya gunung itu seperti apa. Dan kalian jangan menjawabnya adalah Allahualam. Kalau jawabannya seperti itu nanti. Jadi kita mempelajari. Kita wajib mempelajari yang ada di bumi kita. Sekarang kita melihat di bagian utara sebelah sana. Itu ada dua perbukitan. Benar gak? Ada dua perbukitan ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Itu berbeda gak? Beda. Dan penampakannya. Beda. Sangat berbeda ya. Yang sebelah kiri. Dia lebih curam. Lebih tajam. Benar gak? Sedangannya sebelah kanan. Dia lebih randai. Benar ya? Beda sekali ya. Proses terbentuknya itu. Proses terbentuknya itu. Kita kenal ada dua tenaga. Endogen dan? Eksogen. Oke kalau endogen itu apa? Eksogen. Eksogen? Teriluang. Endogen yang ada di dalam. Itu apa saja? Menghasilkan apa saja? Menghasilkan kunung. Patahan. Apa? Patahan. Patahan. Gunung. Berarti disitu ada. Ada dua nih. Kalau endogen itu ada dua. Yang konsep dasar adalah tectonic tempeng. Dan aktivitas vulkanisme. Dua. Dari dua ini. Dari dua ini. Itu bisa membentuk suatu pendudukan lahan. Salah satunya. Itu adalah yang bukit ke belah kiri kita. Yang bukit ke belah kiri kita. Itu diakibatkan karena ada proses tectonic tempeng. Pak yang sebelah kanan juga ada aktivitas tectonic tempeng. Iya oke. Sama. Dua-duanya ada aktivitas tectonic tempeng. Tapi yang sebelah kiri itu ada lagi satu lagi tenaga. Patahan kata mbaknya tadi. Benar. Yang sebelah kiri itu ada aktivitas patahan. Iya ada patahan di sana. Banyak patahan. Jadi kalau kita lihat sudut-sudut yang curam. Itu ternyata adalah patahan-patahannya. Curah plat. Bukirnya itu adalah ternyata patahan-patahannya. Kalau secara genesa atau sejarahnya. Dulunya adalah yang sebelah kiri. Perbukitan sebelah kiri ini. Kita sebut sebagai melang slukulo. Melang slukulo. Perbukitan sebelah kiri ini kita sebut sebagai melang slukulo. Apa artinya? Yaitu campur aduk. Campur aduk dari apanya pak? Campur aduk apa yang campur aduk? Ternyata disitu ada jenis-jenis batuannya. Campur aduk. Daneka ragam. Melang slukulo. Jadi di karang sambung itu kalau kalian tadi dari kebumen. Jalan-jalan sampai sana nanti ya. Nanti kita jalan-jalan sampai atas ya nanti. Oke oke oke. Kita jalan-jalan sampai sana. Itu kalian itu seperti masuk ke lorong waktu. Oh itu Raimon. Kalau di pantai itu adalah masa kini. Benar gak? Iya. Masuk ke dalam karang sambung. Itu kalian udah masuk quarter. Jamannya quarter. Semakin ke dalam lagi kalian masuk ke zaman jurasik. Kedalam lagi kalian masuk ke zaman kapur. Tiga kali. Jadi kalau kalian tau teponek lempeng? Iya. Itu anggya berubah terus ya. Dulu Indonesia. Apakah lempengnya seperti ini ya? Iya. Apa dulu lempengnya seperti ini? Iya. Oke. Lempengnya yang dulu. Yang dulu itu seperti ini lempengnya. Dia melewati Celetuh Jawa Barat. Melewati Bayat Bukulo. Sama dia melewati Kalimantan. Meratus atau Meratus. Nah. Dulu tabrakan lempengnya seperti ini. Kalau ada tabrakan lempeng. Berarti di depannya itu ada apa? Jalur magma. Benar gak disini ada dalam magma nya? Jadi jangan bilang Kalimantan gak ada gunung. Ada gunung. Umurnya lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Sementara yang sebelah kanan kita berdiri ini merupakan jenis batuan-batuan berumur muda. Batuan-batuan tersir. Banyak di domani seolah batuan-batuan pasir. Ya. Diman pasir. Ada beriksi. Ada lempung. Bahkan batuan yang kita injek sekarang ini merupakan batuan lempung formasi karangsambung. Para ahli geologi mengatakan kalau yang di karangsambung ini merupakan masa dasarnya batuan lempung abu-abu. Batuan lempung-lempung abu-abu. Jadi masa dasarnya itu merupakan batuan yang paling bawah. Ya. Batuan yang paling tua. Itu menurut hukum superposisi batuan sedimen. Jadi batuan sedimen. Batuan yang dibawah kalau belum mengalami proses tektonik. Itu yang lapisan yang paling bawah. Terbentuknya lebih awal atau lebih tua. Seperti kalian bikin adonan kopi kalau pagi-pagi. Adonan kopi yang betiran yang kasar lebih berat. Becinya tentunya mendapatnya lebih awal, lebih cepat kan. Sementara yang lebih kecil, lebih ringan, lebih halus. Sepat ngapung-ngapung dulu baru mengendap. Kemudian yang halus, sekali sepat ngapung-ngapung yang lama baru mengendap. Jadi pada prinsipnya batuan yang terbentuk lebih awal, umurnya lebih tua. Menurut batuan sedimen, hukum superposisi. Ya, seperti itu. Tapi kalau batuan metawuf banyak. Batuan metawuf, batuan yang sudah tertentu, mengalami proses tekanan dan panas. Yang tadinya dibawah posisinya karena dia mengalami proses akibat tekanan bisa di atas. Jadi daerah kiri saya ke arah utara, hukum superposisi tidak berlaku untuk batuan metawuf dan batuan sedimen. Berlakunya untuk khusus batuan sedimen yang normal. Sedimen-sedimen yang normal. Lapisannya masih horizontal, horizontal. Seperti itu. Lampun miring juga miringannya tidak separa apa kemiringannya. Tapi kalau ke arah utara, batannya sudah batuan-batuan yang campur aduk, batuan melang. Di Karasampung ada istilah melang. Melang itu merupakan batan yang campur aduk, batuan bancuh. Batuan bancuh, batannya cuma aduk-aduk ini. Jadi tua mudanya tidak jelas. Jadi kalau untuk ke arah selatan, masih sedimen-sedimen yang normal. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau kira-kira tidak ditanyakan lagi. Kalau sebelah kiri kita, sekitar 100 meter dari lokasi kita berdiri, kita dapatkan batuan yang di atas itu ada pohon bambu. Pohon bambu itu dapatkan marmer di situ. Ada marmer, terus ada genis. Itu merupakan jenis batuan metamorf semua, batuan ubahan. Marmernya sendiri ubahan dari jenis batuan gamping. Sedangkan genisnya ubahan dari jenis batuan pasir kuarsa. Ya, seperti itu. Jadi kiri kita ke arah timur, ke arah barat merupakan batuan-batuan yang berumur planet terseer. Banyak disempatan batuan metamorf, bekko, seperti itu. Batu lemarnya belum ditambang, tapi sekarang sudah dikasih tahu sama Nipi, akhirnya berhenti sekarang, Pak. Jadi itu merupakan singkapan yang tidak terlalu luas. Selama ini padahal untuk kegiatan pembelajaran terus sama anak-anak. Jadi akhirnya berhenti. Alhamdulillah sadar bahwa depositnya sedikit, sementara kegiatan pembelajarannya terus-terusan. Jadi yang punyanya sadar, tidak ditambang lagi sekarang. Baik, ada yang bertanya? Ini ada batu-batunya di tengah batu apa, Pak? Betul, baik, ada yang bertanya. Jadi ini merupakan jenis batuan batu pasir. Ada batu pasir, ada batu breksi. Kok guduk begitu saja, kenapa? Kok yang lain tidak merupakan gumpalan yang sangat besar, kenapa? Ini merupakan hasil sisa-sisa yang resisten, sisa-sisa yang keras. Kalau yang lain sudah terlapuk, dia menjadi tanah. Akhirnya sama masyarakat dibikin sawah seperti ini. Jadi itu kumpulkan batu pasir juga, semua batu pasir. Seperti itu. Kalau kiri jalan, itu banyak di teman-teman, ada batuan-batuan metamuk. Ya tadi, kemarmer, ada genais, seperti itu. Jadi, kunduk-kunduk bongkah-bongkah yang di tengah sawah ini batuan sepimen juga. Seperti itu. Jadi, sebelah kanan, ini banyak didominasi oleh tanah masyarakat. Kenapa dikatakan masyarakat? Saya bisa menjelaskan. Umumnya kalau tanah masyarakat, tanahnya campuran. Ada albasyah, ada pohon kelapa, ada jati. Itu tanah masyarakat. Tanahnya campur sari, istilahnya kalau di sini. Tapi kalau tanah-tanah berhutani, umumnya tanahnya seragam. Pinus. Tanah pinus itu menyisirkan bahwa tanah-tanah berhutani. Tapi kalau tanahnya campur sari, arbuam, segala macam itu tanah milik. Ini kita membedakan di sini sangat mudah. Dengan melihat tanamannya. Lihatlah, ini tanah milik, tanah waris. Kalau yang pinus, tanah berhutani. Seperti itu. Baik, ada yang tanya lagi? Kak, sebenarnya kalau tanah itu apanya? Dari batuan gitu, Kak? Tanah sepertinya lapukan dari batuan. Jadi, di bumi ini, awal mulanya mahma yang membekuk menjadi batuan bekuk. Ya. Karena panas menjadi batuan metamuf. Nah, batuan metamuf, batuan bekuk. Kena panas, kena hujan, lapuk. Lapuk tanah-tanah rasanya oleh air. Terendapan. Akhirnya menjadi endapan, batuan endapan. Nah, tanah ini merupakan lapukan-lapukan dari batuan. Ya. Daerah-daerah juga banyak kita perhatikan. Di bawah itu batuan. Desit, batu, deorit. Sementara yang di atasnya, tanahnya masih lapukan dari batuan tersebut. Kalau ditanamin, sangat subur. Tawin durian, tanamin buah, mangga, segala macam itu sangat subur. Jadi, tanah ini merupakan lapukan dari batuan. Seperti itu. Udah semakin deras, kita kembali ke Bisa. Selamat ya. Ya, silahkan. Selamat. Sebenarnya kita harusnya ke lokasinya sebelah kiri, mbak. Itu salah satu bukti, kalau dulu di sini adalah lautan. Terus itu ada marmer, soalnya. Pak, itu ada kemungkinan enggak, Pak, dalam satu lembah itu mengandung dua tenaga? Bisa. Bisa. Terus itu terangkan, itu ada dua tenaga. Yang ada yang di atasnya. Tadi yang sebelah kiri apa, Pak? Itu salah satu bukti kita, kalau di sini adalah lautan. Yang sebelah kiri itu kita lihat ada bukit marmer ternyata. Kalau kita lihat marmer, marmer itu aslinya dari mana? Tahu enggak? Dari batu apa? Gamping, kan? Dia terubah menjadi marmer. Nah, kalau secara logika, Gamping itu harusnya adanya di mana? Gamping? Pinggir pantai. Pinggir pantai. Iya, kan? Nah, itu salah satunya. Oke, kita lanjut, Pak. Ini batu serpentinit. Kalau pulau Jawa, cuma satu-satunya di sini, nih. Serpentinit. Ada lagi di Kalimantan. Kalimantan Timur Tegara, nih, ada juga seperti ini. Kemudian, daerah Sumatera, daerah Mahan Dailing Natal juga ada serpentinit seperti ini, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Pemanfaatannya, Pak? Pemanfaatannya, dari segi ekonomi, kita manfaatkan untuk souvenir. Contohnya, untuk membuat asbak, dari jenis batuan serpentinit ini. Untuk membuat mainan-mainan yang lain, misalnya buah-buahan, campur mete, terus pisang, dari ini juga bisa. Terus, untuk membuat cowet. Bisa, cowet itu untuk nyambel itu apa? Cobek. Cobek, cobek. Cobek. Cobek ini bisa, tapi bentuknya bagus, tapi kalau untuk nyambel, licin. Jadi bagusnya dihabas, kalau untuk cobek. Kalau dihabas, kasar untuk nyambel. Kalau tidak licin, kalau dihabas. Kalau ini licin. Tapi ini punya nilai lebih, kalau batu ini diproses, gampang menggilap kalau diambil. Ini salah satu nilai lebihnya. Ya, seperti itu. Ada yang lain yang mau ditanyain? Berarti, Pak, batu di sini sering dipakai nggak? Maksudnya sering diambilin. Jadi, sebagian selama ini tidak diambilin, karena untuk fondasnya kurang bagus, karena lunak, dia kekerasannya cuma 2,5-3. Kalau untuk asbak atau asbak? Kalau untuk asbak, kadang-kadang kita ngambilin buat asbak, kayak di lipe, cari limbah yang di sungai, yang udah nggak merusak. Jadi, batuan ini tidak diperkenankan untuk diambil. Jadi, untuk belajar anak cucu kita di masa mendatang. Lalu, kalau diambilin terus, nanti habis lama-lama. Ya, walaupun ngambil di luar cagar alamin ini, udah tanah lipe, udah bersertifikat, dengan harapan tidak ditambang oleh masyarakat setempat. Seperti itu. Tidak semua kerakum itu mah ada batuan ke sini, Pak. Gimana? Tidak semua kerak samudnya mah ada batuan ke sini. Tidak. Jadi, ini salah satu nilainya lebihnya Karang Sambung, nilainya lebihnya Karang Sambung dengan jarak 300 km persegi, miliputi 4 kecamatan, variasi batunya berbeda-beda. Ada batuan pengkuk, sedimen, metamorf. Bahkan, Karang Sambung merupakan batuan terlengkap se-Asia Tenggara. Jadi, memang merupakan untuk kegiatan pendidikan kebumian di Karang Sambung sangat cocok. Ya, sangat bagus. Seperti itu. Batuan metamorf di sini juga sekitar ada 15-20 macam jenis batuan. Batuannya pokok juga banyak, sekitar ada 12 macam jenis batuan. begitu sedimennya juga. Sementara kalau daerah lain, misalnya pokok, ya pokok aja semua. Metamorf, metamorf semua. Kalau di sini, selang-seling. Dari seporo ke sini, dengan jarak yang paling sekitar 10 menit, jenis batuannya sudah berbeda. Nanti kalian ke lokasi berikutnya sudah berbeda lagi nih lokasi ini ya batuannya. Di situ ada marmer. Marmer termasuk jenis batuan metamorf. Terus ada genis. Di depan kalian ada gunung, namanya gunung paras. Gunung tertinggi di daerah wilayah Karang Sambung, setinggahnya 514. Ini jenis batuannya sudah berbeda ini. Di seberang selatan Sungai Lukul ini sudah berbeda ini. Mayoritas banyak di domenisi oleh batuan sedimen. Batunya pasir, atas pasir, bawah breksi. ini merupakan zona terpisahnya, pemisahnya antara batuan metamorf, batuan yang paratersier dan yang tersier. Oh ini pemisahnya ini? Kalim, sulukul ini merupakan batas. Batas yang muda dengan yang tua. Seperti itu. Jadi arah selatan mayoritas banyak ditemukan batuan sedimen. banyak kakak-kakak kalian dari Kalimantan kemarin dari Unikarta belajarnya di Karang Sambung. UGM, ITB, UNJ, UP, Bandung, UI, Jakarta, UNPAK, pada Karang Sambung semua. Karena Karang Sambung memunisarat untuk pembelajaran. Jadi sudah belajar di Karang Sambung kalau penelitian di daerah lain keterkaitan dengan batuan sudah mahir. soalnya di Karang Sambung intinya memang kumplit sangat lengkap seperti itu. Mayoritas kalau daerah Kalilukulau ke arah selatan banyak dihidupan ini soal batuan sedimen, batuan endapan. Kalilukulau bagian selatan oleh batuan sedimen. Aktifitas lakukan dari batuan beku atau batuan metamuf. Mau nambahin Pak Eko ya, ada lagi. Kalau yang hitam-hitung nanti kan kotoran ya, Pak. Kalau yang putih. Yang ini kotoran nih. Yang putih. Yang apa namanya? Coklat muda itu. Yang putih. Coklat muda itu. Yang putih-putih ini. Ini apa, Pak? Ya, jadi ini adanya hijaunya hijau tua. Adanya hijau-hijau muda. Ini misalnya sama serpentin. 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 Jadi, ini mayoritas 100% didomini seolah mineral serpentin. Maka, dari itu kita sebut sepatunya namanya serpentin. 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 Baik, ada yang tanya lagi. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lokasi berikutnya. Sekarang lokasi ketiga Morphology. Morphology ya, Pak. Morphology, itu banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Menonton umur bumi ya lagi karena batuan batu-batu barang Tuhan Oh ya betul-betulnya kalian batuan-batuan itu adalah dia suatu senyawa anorganik terdiri daerah tersusun dari satu jenis ataupun beberapa jenis ini jadi dalam suatu batuan pasti ada mineral jangan penyusun batuan mineral itu adalah sama dia harus nyawa anorganik tapi dia memiliki struktur kimia contohnya apa silikat oksida silikat oksidik kalau tahu senyawa-senyawa kimia yang dibelakang buku itu biasanya lagi dua SMA itu kolongan tiga dua A misalnya dua B itu adalah senyawa-senyawa kimia batuan-senyawa kimia-kimia tersebut kalau berkomper itu berubah menjadi mineral susunan dari mineral itu menggunakan suatu batuan apa yang kita lihat disini adalah salah satu singkapan singkapan batuan metamoh batunya namanya bahwa batunya ini singkapannya yang kalian di depan kalian semua batu metamoh ini namanya batunya pelit-pelit batu pelit ini termasuk jenis batuan metamoh batu metamoh uban dari jenis batuan lempung hitam batuan lempung hitam kan termasuk jenis batuan sedimen batuan endapan ada perlapisan ya kan nah itu ciri khas batuan sedimen batuan sedimen ini merupakan hasil endapan dari palung laut endapan malung laut kemudian terangkat dikerang benua mengalami proses tekanan bukan panas tapi tekanan akibatnya membentuk yang kita sebut foliasi foliasi itu penjajaran mineral ini foliasi seperti ini ini kayak lapis-lapis kan jadi batuan lempung pada dasarnya udah mengalami proses lapisan tapi dia ada pengaruh tekanan dari beban atasnya jadi yang kita sebut foliasi jadi penjajaran mineral yang kita sebut strukturnya strukturnya namanya skistositi atau skistos ya ya batu ini sangat lunak sangat rapuh jadi dia mempunyai kekerasan paling tiga kekerasan batuannya umumnya warnanya hitam karena pada dasarnya lempung hitam ya jadi warnanya juga hitam batu pelit ini dari segi ekonomi untuk pembuatan isi potolot kalian isi potolot kalian nih bahan pokoknya dari batu pelit seperti ini pelit grafet ini kalau jaman dulu mungkin bapak kalian termasuk saya Oh nulisnya pakai batu nulis dulu nggak pakai buku tapi pakai sabak bahannya ini bahan dari alamnya ini batu sabak makanya orang sini mengatakan bukan batu pelit tapi batu sabak orang sini mengatakan batu sabak karena obat ini warnanya hitam dia mengatakan batu sabak karena dulu sekolahnya pakai batu sabak seperti ini jadi ini ciri-ciri batuan pelit seperti ini ya jadi ini lunak batu ini termasuknya jadi batuan sedimen dan balung laut yang melalui proses tekanan tanpa panas tapi tekanan ya seperti itu nah ini penyebarannya dari lokasi kita berdiri sekarang sana mungkin sekitar 10 kilo nih batuannya seperti ini semua pilih batuan pilit kalau kalian perhatikan seberang sungai bagus yang sebelah sana ini posisinya kemiringannya bahkan ada yang 70 derajat ada yang 90 derajat bagikan kalau kalian punya kertas kertas batuan sedimen berlebar gini begitu ada beban dari atas kan melakukan seperti gini kan ini juga sama ini melenteng-melenteng seperti ini karena proses penekanan beban seperti itu kalau pinit yang kecil ini adalah poliasinya tuh garis-garis kan itu akibat proses tekanan ya tekanan jadi lempung awal mulanya kalau ini apa Pak mengenai nah itu kuarsit jadi batu kuarsit itu merupakan pembentuk batu atau mineral mineral ya ini adalah kuasa batu namanya seperti ini habis ini juga ada marmer juga marmer kayak apa tadi ini ini saya tunjukin ini pot teh tolong pegang mbak ini potih ini potih tapi kalau kalian perhatikan kan sebetulnya berbeda berbeda berbedanya apa kalau kalian perhatikan ininya putihnya putih drop ini kan putihnya putih bersih agak transparan bahkan ini kandungan unsur pembentuknya beda kalau yang marmer ini merupakan ubaan dari jenis batuan gamping kalsium karbonat sehat tiga-tiga dia walaupun sudah menjadi marmer karena awal mulanya dari batu gamping ini kalau kita tes pakai lorutan HCL juga ngecos tapi kalau yang ini karena maksa dasarnya silika SiO2 ini tidak akan ngecos batu marmer ini merupakan ubaan dari jenis batuan gamping yang mengalami proses eh derajat tinggi bukan tekanan tapi derajat temperatur tinggi ya seperti itu ini lokasinya ditotokan di tempat lokasikat kita menjelaskan morfologi tadi ini sumbernya disana ataupun yang mempersyarakan sini merupakan hancuran-hancuran dari hulu sungai ya seperti itu berarti ini beda-beda beda-beda batuan segini banyaknya ini namanya beda-beda semua namanya beda-beda semua ini beton peku dalam nih nih di dalam perubis tidak udah mengalami proses pembekuan ciri khasnya pandemi ya gabbro terus disini juga kita dapatkan batu fosil lihat Pak waktu fosilnya foraminifera foraminifera ini batu fosil kalian injekin dan karena kalian belum tahu ya makhluk bisa juga bakal makhluk ini fosilnya fosil kan sisa-sisa organisme yang penawarkan selamnya keras dan yang padat ya ini fosil ini fosil namanya gamping nomolitas ngomodambil silahkan banyak gamping-gamping berfosil disini kalau kalian paham nah ini fosil saya belum lihat jauh sudah kelihatan tuh fosil tuh ah depannya lagi ya ini ya kok enak seperti itu itu batu fosil batu fosil cari lagi trennya batu sekismika ya batu sekismika itu batuan tertua di pulau jawa lantainya pulau jawa umurnya ini berapa 121 juta tahun yang lalu Wow paling tua di pulau jawa nah ini batu sekismika batu sekismika ini banyak didominasi oleh mineral Mika Mika nya kayak apa ya ini banyak menggelap-gelap perakan itu ini sekismika Oh ya itu salah satunya sekismika batunya kepeng namanya putih Oh anji itu dikalidonya ini kalau sudah kayak ini ini batu apa coba tadi udah saya jelaskan batuan sedimen batuan pokometa mau apa kayak ini ini cirikas batuan sedimen berlapis tapi tahu kalian nggak tahu batu sedimen tapi nama persis batunya kan belum tahu kalau kalian udah belajar ya udah bulan tahun akan paham ini namanya batu pasir iya pasir hijau cirikas batuan sedipan yang berlapis seperti ini nah ini batu rijang ini buat cincin pak bagus pak ini batu sekismika ini bagus bentuknya yang tipi itu ini depannya Nah, ini yang tadi ya Pak? Ini yang tadi ya Pak? Okot pasir, Pak. Okot pasir. Ini so banyak foto kepanyakan. Berburu-buru batu. Woi, 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 itu itu. Ini kata ini, kata ini. Ini kata ini ya. Maaf, gara-gara, gara-gara. Siki senikap, Pak. Ini maka itu. Ini foto-foto itu. Nah, itu namanya? Sorry, Maaf. Filet. Filet yang tadi saya jelaskan. Ini kita belajar mengenai melihat banyak batuan ya. Ada jenis-jenis banyak batuan di sini. Kita di sini mencoba untuk mengidentifikasi satu persatu. Salah satunya kayak gini. Ini namanya batu. Marmor. 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 Aduh, jokong. Ayo. Ini. Ini. Ini namanya batuan. Apa ya? Ayo, apa? Apa ya namanya ya? Oh, enggak. Ini di batu beku. Batuan beku. Batuan beku. Batuan beku itu pengendapan. Pokoknya. Nah, bedanya sama kalau yang sedimen itu, dia itu bergores-gores. Sedimen. Ada goresan-goresan. Berlapis-lapis. Berlapis. Kemudian. Ada apa lagi? Ini meling-meling mau batu apa? Itu. Quarsa. Aduh. Aduh. Ini. Itu batu beku. Ini metamask nih. Ini batuan metamask warsa. Ini batuan metamask warsa. Abis itu. Ini. Ini. Batuan pasir. Orang-orang menamanya sabak. Ini yang ini. Yang ini. Yang ini sabak. Tapi bahasanya apa? Batu. Batu. Lupa. Intinya buat biasanya. ser-serpent ini yang ini Oh ya ini lupa ya yang penting ini batu pasir yang ini tuh batu moanukai apa namanya fosil ini fosil batu fosil nih ora minifera ini batu pembayang hijau sama yang enggak tahu ini tuh kalau merah bukan ya ini kalau merah-merah ini apa yang ingin juga sedimen pokoknya banyak-banyak jenis batu-batuan di sini lihatlah Oke ini ini batu-batu ini saat sama ya serpentinit bukan Oh itu bahwa itu sahabat juga sabak ini juga sabak dari sana sebentang jatana yuk ikut tangan sabak itu ada bagiannya pada kerak samudera itu dipalung-palung laut ke angkat ke angkat ke daratan dan sekarang kita di lokasi ke berapa ini lima kelima sudah kita kumpul semua ya sudah baik bisa kita mulai baik ini lokasi yang kelima nanti satu lagi gitu dekat juga jadi kesehatan pada siang hari ini ada enam lokasi yang di lapangan ini merupakan lokasi yang kelima nah kalian sekarang duduk di muara Kalimandala ya Kalimandala Kalimandala ini muara Kalimandala dari kampus Karang Sambung sekitar satu kilo ini satu kilo lagi udah sampai kampus jadi apa yang kalian duduk di sini atau kalian berdiri di sini adalah merupakan Oh batuan apa ini batuan pokoknya sedimen sampai tamu kalau kira-kira kalau pengamatan kalian betul batuan-batuan batu kan berupakan hasil pembekuan dari magma ada granit, meridotip, gabruk termasuk yang kalian duduk di bahasan termasuk hasil pembekuan dari magma magma dari perut bumi kalian sekarang duduk di muara Kalimandala ini Kalimandala ini bermuara di Lukulo ini sungai utamanya Lukulo Lukulo ini sungai Lukulonya membojur utara selatan jadi pada dasarnya Kalimandala membojur timur barat timur barat, ini muara yang di depan kalian kalian sekarang duduk di sini kalian bisa mengamati bahwa batuannya menggunduk-menggunduk membulat-membulat, ada kesan-kesan membulat ya ini ciri-ciri bahwa batuan peku basal ini proses pembekuannya dekat dengan air dekat dengan air jadi kalau batu basal yang pembekuannya di permukaan tentunya tidak akan membentuk struktur ini yang kita sebut, batuan peku basal mempunyai struktur pilolava, ya kayak dekat limuncar kalau dekat limuncar tadi aktivitas dari panas dari dalam perut bumi yang membentuk divergen tadi ya kalau ini dikonvergen ini konvergen ini merupakan zona tumbukan dan tumbukan antara lempeng samudera dengan lempeng benua bisa kita gambarkan disini mbak tolong pegang mbak ya ini aja yang enggak lagi enggak pegang-gabang nah ini mbak tolong pegang nah ini, ini kerak samudera ini kerak benua yang tepat tinggal kita semua dengan adanya panas arus konveksi atau konvergen divergen itu tadi kerak samudera dia berjalan bertemu dengan kerak benua mengakibatkan zona pertemuan ini satu sama lain saling beradu gini, kan panas nah dengan adanya panas membentuk batu yang sangat keras dia bertemu disini bertarung lama-lama ini meleleh disini melelehnya ini menjadi magma lagi magma lagi kemudian karena disini masih keras disini tertahan dia muncul ke permukaan disini nah inilah batuan beku basal yang mempunyai struktur pilo lava jadi pembukaannya tekan dengan air tapi sudah hampir ke permukaan ya ini yang kita sebut jenis batuan beku pilo lava atau batu beku yang mempunyai struktur pilo lava nah Kalimandala inilah yang merupakan zona tumbukan lempeng samudera dengan lempeng benua yang kita sebut pon per gen nah ini zona pertemuan antara lempeng samudera dengan lempeng benua nah ini disinilah ini merupakan batas-batas batuan yang tertua arah utara kemudian yang ke arah selatan batuan-batuan berumur moda nah inilah karang sambung 60 juta tahun yang lalu jadi ini saksi saksi wisu disini ini merupakan zona tumbukan Kalimandala yang kalian dudukin disini ya kemudian kalau kalian perhatikan lagi ada kesan-kesan pecah-pecah seperti ini ada kesan-kesan gak membulat alas kayak galundeng itu enggak ada kesan-kesan-kesan kalau kita perhatikan disini ada kesan-kesan seperti ini ini yang kita sebut batu basan yang terbreksikan jadi pilo lava sudah agak mengeras kemudian ada gaya lagi kemudian hancur terbreksikan jadi batu basan pokoknya ini struktur pilo lava yang terbreksikan ini ini salah satu bukti bahwa karang sambung 60 juta tahun yang lalu merupakan zona tumbukan terus di sisi lain ada batuan-batuan yang dari penua yang masuk dalam zona tumbukan topoknya apa? batu preksi disini ini batu preksi ini batu preksi ini fragmentnya kan rucing-rucing ini batuan-batuan dari kerak penua yang itu masuk zona tumbukan ini salah satu pokoknya bahwa disini dinyatakan batuan dari kerak penua yang masuk zona tumbukan untuk di sisi lain ada batuan-batuan yang batuan dari dasar samudera batu rizang dan gamping merah kayak dikali muter di belakang kalian disini ini batuan-batuan rizang nih yang tertutup semak-semak nih kalau kalian terluturi ke arah seberang formiluk disana itu ada pohon babuk disitu ada rizang rizang telang-teling dengan gamping merah ini merupakan terusannya ke arah sana ke arah barat ya karena zona-zona ini daerah zona lemah sedikit-duit tererosi kemudian terbawa oleh arus air pembentuk sungai Lukulo jadi zona tumbukan ini dengan Lukulo tuaan zona tumbukannya jadi zona tumbukan sudah terbentuk baru Lukulo terbentuk belakangan jadi lebih terbentuknya konvergen dulu daripada sungai Lukulo sungai Lukulo merupakan sungai purba kenapa sungai purba karena umurnya sudah tua kemudian satu lagi kenapa sungai Lukulo berkelak-kenok seperti ular makanya dikasih nama lukulo bagikan ular yang lagi jalan maksudnya itu maksudnya itu makanya orang tua mengatakan namanya sungai Lukulo bagikan kelak-kelak yang ular lagi jalan kok bisa kelak-kelak demikian kenapa karena batuan di sekitar darah-darah prater siar ini mempunyai kekerasan yang berbeda batuan gampang terosik karena mempunyai kekerasan berbeda-beda kalau yang zonanya zona lemah kekerasannya rendah sedikit-sedikit terkikis jadi batuan yang sekeras yang keras memampu membelokkan arus air air kerasnya apapun kalau batu yang keras dia mampu membelokkan arus air makanya berkelak-kelak tapi cenderung kalau sungai di daerah dataran yang rata batuannya resisten kekerasan yang sama umumnya cenderung lurus cenderung lurus tapi kalau di daerah-daerah batuan yang kekerasan yang berbeda bahkan umurnya tua itu umumnya berkelak-kelak itu ciri-ciri bahwa batuan tersebut mempunyai kekerasan yang berbeda seperti itu ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan gak pernah capek jadi ini yang pernah bedanya itu sama batuannya gimana ini kan mananya beda-beda ada yang coklat itu kan yang coklat ini ada pengotor yang lain yang kita sebut serum besi ini pengotornya ini pengotor ini rejangnya ini tekan rejangnya silika ini silika ini juga pak ini kayaknya ngocos berarti asit pak kemungkinkan ini garis-garis juga karena itu pak aliran air ini garis-garis karena ini tekanan gaya gaya berat karena gaya berat di Manganti itu kan ada batuan yang bunder terus kayak kebus kalau kebus itu sih kenapa ini akan sampai nanti akan kita jelasin nah itu namanya daerah Karangbata daerahnya Karangbata itu batuan peko yang mempunyai struktur kolomer jawin atau keker tiang itu batuan hasil promosan nah kemarin kalau pernah kegiatan lapangan sama Pak Pras polosor dokter Pras yang itu dari dosen UPN bahwa daerah ayah daerah pedalen Karangbata itu dulunya ada aktivitas gunung berapi aktivitas gunung berapi dia membentuk batu basal ada undershift di sana batuan yang kita dapatkan sekarang di sana adalah banyaknya batuan semen batuan organik semen organik banyak kita dapatkan fosil-fosil jadi batuan gombong as gombong selatan itu merupakan batuan batuan muda di atas batuan batas peko tadi yang kita sebutkan yang pertama dibawah batuan-batuan basal antisisi tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati